Intro Salam Godlovers Apapun masalah kita Mari bawa ke hadapan Tuhan Tuhan akan memberikan jalan keluar Sebab dia setia dan adil Mari pagi hari ini Kita menyembah Tuhan muliakan nama Tuhan Kasih setia-Mu Tuhan Lebih dari hidupku Jalan-jalan-Mu ya Tuhan Terbaik bagiku Dari semua yang kau katakan Tidak ada dusta ku temui Dari semua yang kau janjikan Tidak ada yang tak terpenuhi Anda kan ku harus memilih Tetap hatiku padamu Tidak satu pun dapat menggantikanmu Hanyakah yang berarti bagiku Lebih dari semua yang ada Tidak ada kau lah segalanya bagiku Tak inginku berpaling darimu Selamanya Selamanya kami menyembahmu Tuhan Sebab kau layak terima pujianmu Kau pusat penyembahan kami Kau Allah yang mulia Haleluya Haleluya Anda kan ku harus memilih Tetap hatiku Tetap hatiku padamu Tetap hatiku padamu Tidak ada Tidak ada kau lah segalanya bagiku Tak inginku Tak inginku berpaling darimu Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan Ya salong God's lovers Kita bertemu kembali dalam program Words from Heaven Sebelumnya sudah disampaikan Bagaimana cara hidup di tengah mayoritas Dan ini bagian yang kedua tentunya Dan biarlah ini kita boleh merenungkan Mengkaji bersama Sebagaimana yang saya katakan Sebuah keniscayaan Ketika kita hidup di bangsa Indonesia Kita ada di tengah kemajumukan Beragama Teristimewa Agama Islam sebagai mayoritas agama di Indonesia Nah poin kedua Yang disampaikan oleh Yang disampaikan oleh Paulus Atau yang Atau yang diterjemahkan Di sana Di sana senantiasa Di lingkungan Di lingkungan Di lingkungan mayoritas Dikatakan di sana Kata-kata Kata-kata yang harus terucap Yang harus menjadi habit dalam diri kita Yang selalu terucap ketika orang mendengar ketika kita berkata Yaitu Haris Penuh Kasih Jadi Hendaklah Kata-kata Kata-katamu penuh Kasih Kata-katamu senantiasa penuh Kasih Penuh Kasih yang dimaksudkan Artinya tidak menyakiti Teristimewa Buat ibu-ibu Walaupun ada juga sih Bapak-bapak Tapi Kebanyakan ibu-ibu Kaum Hawa Secara khusus orang percaya Mari kita Mengucapkan Mengeluarkan perkataan Baik itu kita menyampaikan kepada seseorang Ataupun secara tidak langsung Orang mendengar Biarlah kata-kata yang haris Yang penuh kasih Yang tidak menyakiti Yang santun Yang tulus Yang Tidak menghakimi Melainkan seperti saudara Sebab Dimanapun ketika kita Berkata-kata dengan baik Berkata-kata dengan santun Yang dimaksudkan oleh Paulus Haris Yang harusnya dimiliki Oleh setiap kita orang percaya Ketika kita dalam pergaulan Ketika kita ada di tengah masyarakat Ketika kita ada dalam Organisasi Ketika kita ada dalam Sebuah Kegiatan Mari kita berkata-kata Dan itu menjadi habit Semestinya Karena dikatakan disana Pantote Senantiasa Artinya Selalu Menjadi kebiasaan Nah Kalau Kata-kata kita selalu penuh kasih Kata-kata kita Bermakna Indah Kata-kata kita Seperti kita Berbicara dengan saudara Sahabat Dan kata-kata yang juga Sangat peduli Sebab seringkali Kata-kata kita Tidak menjadi berkat Contoh Mungkin di lingkungan Ada yang kita tidak suka Disitu Terjadi musibah Dengan orang yang bersangkutan Mari kita tunjukkan Kata-kata yang peduli Bukan kemudian Kata-kata Ya Ya kapoklah Kata-kata yang Ya Yang menyakiti Tidak demikian Tapi kata-kata Yang selalu didasari Yang selalu muncul Yang selalu terucap Yang selalu disampaikan Kata-kata Bahasa Yang penuh Keperdulian Itu sebabnya Paulus katakan Sehingga kamu Apokrinomai Apokrinomai Sehingga ketika kamu Berkomunikasi Kamu berbicara Orang juga akan meresponi Dengan santun Dengan baik Dengan Tersenyum Sebab Alkitab mengajar Kalau kamu ingin Orang membalas Baik kepada kamu Orang menghormati kamu Hendaklah kita melakukan itu Terlebih dahulu Dengan Keniscayaan Kita hidup Dalam keberagamaan Justru disitulah Orang akan melihat Setiap bibir mulut lidah Orang percaya Selalu berkata-kata Penuh berkat Dan Puncaknya Ketika orang bertanya Kok kamu berkata-kata Kamu berbicara Santun Berbicara penuh kasih Berbicara begitu Perduli Maka mungkin orang saja bertanya Dari mana Bisa seperti itu Alkitab berkata Dikatakan disana Kita bisa menjawab Kepada Setiap Orang Sekali lagi Biarlah kata-kata kita Bibir mulut lidah kita Boleh terucap Kata-kata Yang penuh kasih Amin Mari kita berdoa Tuhan Biarlah kata-kata kami Mulut kami Selalu mengeluarkan Perkataan yang Haris Perkataan yang Penuh kasih Perkataan yang Membangkitkan semangat orang Memberikan Mendorong orang Kata-kata yang penuh dengan ketulusan Kata-kata yang ketika Diucapkan Orang merasa Sebuah kelegaan Orang merasa Memperoleh Semangat yang baru Terlebih Ketika orang bertanya Tentang iman kita Kita sanggup menjawab Memberikan jawaban Dengan kata-kata Haris Kepada Hekastos Kepada setiap Orang Amin Amin Bagi God's Lovers yang merasa diberkati Dengan program ini Dengan apa yang disampaikan Mari kita bagikan link YouTube Renungan ini kepada saudara-saudara Kerawat dan teman-teman Jangan lupa Allah Alam memberkati kita sekalian Yesus memberkati kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih